Intro Selamat pagi buat Sobat Ambiar Seperti biasa sampai jam 10 pagi Kita menemani Sobat Ambiar seluruh Indonesia Kita berharap semoga buat Sobat Ambiar Yang sampai dengan sekarang masih isoman Selalu berpikiran positif dan segera berstatus negatif Isoman itu yang kalau dimakannya pakai sambal kacang Ada tahu ada kentang What's up bro Kita harus semangat Biar imunnya juga bagus Jangan marah-marah Dewi Persi Ada lagunya Kak Dewi jangan marah Jangan jajak Katanya kita itu jangan pernah lelah untuk berbuat baik Dibisalkan dibalas kebaikan ternyata dibalas dengan keburukan biar Tuhan yang baik Baik betul guys Tahu enggak tadi bintang tamu yang satu ini Ketipu Kenapa Di tas baru Enggak Enggak ketipu dia parkirnya sebelah aku Terus Parkir sebelah aku aku bilang Wih siapa nih Mobilnya kayak mobil kerajaan gitu Terus Parkir sebelah aku Udah gitu tadi pas lewat begini Pas lagi lewat di depan gerbang ini Cukar aku jalan begini ya Cukar aku lagi kata gini Cukar gitu Sebentar 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 Dewi Persik Ada yang berani parkir sebelah mobil kamu selain mobil aku King Nasar Bukan Bukan kebetulan emang parkirnya gak dapet Jadi parkirnya disitu Aku juga gak tau Tiba-tiba Wih siapa nih Terus pakai disitu Terus tadi aku Kamu jangan marah Aku mau nanya sama kamu Kamu pakai jaket Inisialnya R Ini inisial nama aku Atau bintang tamu Jawab dengan jujur Dapet ini Pakai bajunya ini Kamu sudah tidak bersahabat lagi sama aku King Nasar Aku kecewa Kok bersahabat kan Kayaknya bukan sahabat ya Kalau Coba-coba Oke lah Sobat Ambiar Ini kita akan langsung hadirkan bintang tamu kita di pagi hari ini Yang kabarnya kemarin diduga menjadi korban Mengeroyokan Dengan inisial R Hadir di pagi-pagi Ambiar sekarang aktor ganteng Ini dia Riza Syah Bintang tamunya Bintang tamunya Oh jadi ini beneran jaket dia bukan buat aku Ya bukan lah Oh baik Lu aku teguh tiap hari Kalau gitu Kalau kamu memang lebih memilih dia untuk berteman sama kamu Kamu aja yang mau wawancara dia Aku gak mau wawancara dia Jangan gitu dong Hei dengerin Saya aja kan gak tau Tidak usahlah membuat drama pagi-pagi seperti ini Oh sini Mas Riza disini dong Di tengah Di tengah Boleh boleh Ini yang namanya Riza Syah Sobat Ambiar ya Kita semua disini Pastinya Senang sekali ketemu sama kamu Riza Syah Dan juga mau mengucapkan Terima kasih Sama-sama Ada bunga Woy Lagi ngapain gak kumbang Itu sepatunya bagus ya Nemu apa di bawah Ada bunga Ada kumbang Ada banyak bunga Bunga-bunga di taman Dan yang pokoknya yang paling aku suka adalah Tiba-tiba parkir sebelah aku gitu Aku gak tau kalau itu Suka bilang Wih siapa nih Eh sayang kok kamu Eh sayang kok kamu pakai kalung aku sih Jadi ini yang namanya Riza Hei 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 Lo gak bisa lihat Pintang tamu ganteng dikit Gak gue pada kesian deh sama lo Sobat Ambiar Kita mau kasih lihat Sama Sobat Ambiar Kemarin ini Riza Syah Jadi korban pengeroyokan Di salah satu tempat ya Kejadian seperti apa Kita lihat dulu tayangan yang satunya Itu kronologisnya gimana sih Sampai kamu mendapatkan Aksi kekerasan dari Oknum-oknum itu Sebenernya waktu itu Niatnya mau main badminton Di salah satu gedung Di Jakarta Selatan Di Kuningan Saya baru pertama kali main disini Biasanya gedung yang langganan Udah penuh Saya booking Adanya di tempat itu yang kosong Yaudah akhirnya Datang kesitu Baru pertama kali kesitu Terus ternyata Parkirannya itu penuh Parkirannya penuh Ada ibu-ibu pengelola datang Saya bilang ke ibunya Bu permisi bisa Minta tolong titip kunci Ada yang bisa markirin Bu Oh iya bisa 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 Biasanya ada yang markirin kok Tenang aja Yaudah akhirnya Aku titipin kunci ke si ibu itu Aku masuk gedung Untuk siap-siap Baru Aku ganti baju ke toilet Selang beberapa lama Belum sempat pemanasan gitu Baru mengambil raket Tau-tau si ibu-ibunya datang lagi Si ibu-ibunya bilang Yang markirin Yang bawa mobilnya susah Gimana sih caranya Dia gak bisa kan Akhirnya Masuk lagi ke mobil Aku milih untuk keluar Mau markirin sendiri Karena Gak bisa dia kan Untuk nyalain mobilnya Untuk bawa mobilnya gak bisa Akhirnya Aku keluar Ternyata Mobil aku udah dibawa orang Itu bukan pengelola Dan gak tau orang ini siapa Aku dateng-dateng Gak ada basa-basi Langsung dorong Maksudnya dorong Mbak Dan ya Iya Bener-bener Bener-bener aku gak tau apa-apa Kondisinya Aku pikir malah Si orang itu Petugas parkirnya Ternyata bukan Itu orang lain Jadi itu siapa Sampai sekarang Kamu masih belum tau orangnya Belum Oknumnya belum ketahuan Tapi sudah dilaporkan Ke pihak yang berwajib Terakhir Udah lapor polisi Udah proses BAP juga Tinggal nunggu proses selanjutnya Ya itu pas aku didorong itu Aku gak mau ribut kan Kayak masih Masih sabar gitu Lagian Apa sih Sebenernya kan Kalau dari segi etika Sopan santun Kita dorong-dorong orang Gak dikenal Apalagi kita gak tau Masalahnya apa Itu kan Bener-bener Gak ada Sopan santun ya Tetap ramahnya juga Gak ada Tapi Aku gak Gak akan balas ya Gak mencoba untuk terpancing Sabar Aku tetap Mundurin mobilnya Biarin mobil yang lain keluar dulu Ada berapa orang itu oknumnya Dua Yang satu Yang Ngompor-ngomporin Ngomong-ngomong kasar Satunya yang Mukul nanti Aku dateng lagi Kayak mungkin 5-10 menit kan Mobil pada keluar semua Masuk lagi Ternyata udah ditungguin sama Dua orang itu Oke Itu bisa ada videonya tadi Itu CCTV atau Iya CCTV Itu Aku yang minta Pas hari itu juga Oke untuk laporan ke Polisi Tapi apa yang mereka Mereka sampaikan gitu Alasannya apa kok Sampai tiba-tiba Mendorong kamu Diduga melakukan Tindakan kekerasan sama kamu Apa kalimat apa Kira-kira Kalimatnya Dengan kata-kata Kasar Dia Bernada keras Bilang Oh ini mobil loh Lama banget sih Langsung didorong gitu Padahal posisi aku kan udah titip kunci Harusnya bukan tanggung jawab aku lagi dong Karena kan Dimanapun Tempatnya Biasanya ada petugas vale Dan itu udah menjadi tanggung jawab Petugas vale itu Jadi apakah Karena diduga Mobil kamu itu menghalangi Mobil mereka yang akan keluar Atau kendaraan mereka yang akan keluar Seperti itu Mungkin Mungkin seperti itu Oke terus kekerasannya Apa yang kamu dapatkan Didorong Terus apa lagi Begitu Tadi Aku parkirin Mundurin mobilnya Yang lain pada keluar Terus aku mau masuk lagi Mau parkir Mau parkir Kan udah kosong Parkirannya udah Lenggang gitu kan Masuk lagi Ternyata udah ditungguin sama dua orang itu Yang satunya Baju hitam Gebrak mobil aku Terus Nyurau keluar Teriak-teriak gitu Ya udah aku keluar Ada apa lagi ini Aku pikir Aku pikir Udah kelar Gitu loh Udah clear Masalahnya Ternyata orang ini Masih nungguin aku Dan Gebrak-gebrak Teriakin aku Suruh keluar Aku keluar Aku bilang Ada apa lagi nih Maksudnya ada apa lagi Dia langsung dateng Tau-tau langsung Main fisik Apa? Dia nyerang Dia mau berusaha Nyerang di bagian muka itu Tapi kan Saya berusaha Ngebela diri aja Saya gak berusaha melawan Saya ngebela diri Terus Habis itu saya Kena tendangan beberapa kali Di bagian perut Ada yang melerai? Akhirnya ada yang melerai Yang kita dengar kabarnya Bahwa kamu juga Melaporkan Dugaan tindakan kekerasan ini Ke pihak kepolisian ya? Betul Akhirnya gimana? Sekarang proses hukumnya Sudah sampai mana? Proses hukumnya Sudah sampai BAP Lagi nunggu proses Selanjutnya aja Gimana nanti Lagi nunggu tim Jadi kamu bener Jadi oknumnya Lagi dicari gitu ya? Kan ada CCTV itu Nanti bakal dicari Oke Riza Jadi kamu bener-bener Tidak tahu Permasalahannya Dan mereka itu siapa? Bener-bener Bener-bener Tidak tahu Kalaupun itu masalah parkir nih Kalau misalkan itu Kunci bener-bener sama Aku nih Aku tidak titipin ke pengelola Aku tinggal masuk Toilet Ya apa salahnya Nunggu juga Misalkan dia siapa Dia mau keluar Yaudah nunggu sebentar Dan tidak ada jadi masalah Ini aku sudah titip kunci Terus aku tidak tahu apa-apa Keluar-keluar Tahu didorong Terus ada Terjadi Tindakan pemukulan Segala macam Oke Di lain masalah itu Kamu ada feeling gak? Kalau curiga gitu Kalau kamu mungkin ada Orang yang gak suka sama kamu Ada masalah mungkin Ya kalau orang gak suka Mas semua juga Amat lu juga banyak yang gak suka Kalau aku sih suka banget Sama kamu Coba kamu Mungkin lain kali Kalau kamu main badminton Ajak mereka berdua Enggak mungkin dikeroyok Kamu beneran Masih aman kan Maksudnya Maksudnya bodyguard Iya jadi bodyguard Bo Tawang dong Jangan dekat-dekat Sini udah punya pacar Gue gak dekat-dekat Gue dari sini kok Tapi ya buat Rizazia Kita sih berharap Semoga untuk proses hukumnya Ini bisa berjalan lancar Dan seandainya Kalau pihak polisian mudah-mudahan Bisa mengamankan Yang terduga ini Kamu akan lanjut Ke proses hukum berikutnya Atau kamu cukup Memaafkan Atau seperti apa Aku sih Pengennya Orang-orang Seperti ini tuh Harus dikasih efek jerai Ya Tapi juga kan dia Gak ada kapasitas Untuk melakukan seperti itu Takutnya Ada korban selanjutnya Iya betul Orang-orang Peremanisme kayak gini Di Indonesia ini Ya emang Harus dikurangin sih Kalau perlu Gak ada lagi Peremanisme seperti ini lagi Mudah-mudahan Memang karena Peremanisme ya Kalau aku ya Ada yang gitu-gitu Pas misalkan Lagi Parkir Parkir gitu ya Aku langsung nyanyi Genggam tanganku sayang Kayak kenal lagunya ya Kalau aku Tukinya lagunya siapa ya Lagunya kayak kenal ya Lagunya Sebentar Salah satu penyanyi favorit saya juga Bener Siapa namanya Siapa namanya penyanyi yang Tadi lagunya Saya tahu nama penyanyinya Siapa Cici Paramida Bukan-bukan dong Itu Iis Dahlia Oh Iis Dahlia Bintang tamu Kayak gini Bagus Kalau kita lagi ngomong Bukan kita udah Ngebanyo Dia begini aja Lu ngomongin siapa sih Ngomongin Dewi Persik ya Gak mungkin Enggak juga Kamu ngomongin gue Gue paling bawel disini Eh ini mah laku di semua TV Karena meriah orangnya Bukan cuma semua TV Udah laku juga Sudah ada yang memiliki Kabarnya Rizasha ini Sudah punya pacar Siapa pacarnya Kita lihat dulu Yang satu Biar sebenarnya Sebenarnya pagi hari ini Kita juga mengundang Leodra Dari tadi malam Sudah oke Leodra Untuk hadir disini Bersama dengan Rizasha Tapi Ternyata Tadi pagi Tiba-tiba dia cancel Karena ada satu Urusan yang Kok bisa Tidak bisa Dia tinggalkan Ya gapapa Namanya juga dadakan Dan kita juga live Ini kadang Suka sering terjadi Tadi Leodra telepon gue Lagi pake bulu mata Mau kesini Iya Tadi dia mau kesini Tiba-tiba dia belok Ada rekaman Iya gapapa lah ya Pokoknya buat Leodra Apapun itu urusannya Semoga Betul diberikan kemudahan Nanti mampir lagi Pagi-pagi ambil dong Udah keberapa ya Kalo mampir lagi Udah ketiga Udah ketiga Tapi kamu Rizasha Hubungan kamu Sebenernya sama Leodra Seperti apa sekarang Kok kayaknya Care banget Apa gini Nyanyi bareng Duet bareng Saling support Only itu Saling support Dukung karir Satu sama lain Ya kalo saling support Dewi Persing sama Dausmini Juga saling support Apa yang spesialnya tuh Apa ada hubungan spesial Saling sayang Saling apa Iya Saling support Saling sayang Iya Untuk hubungan Segala macem Biar Biar kalian aja Sendiri yang nilai Ya udah juga Gak apa-apa kali Riza Jawab iya Atau tidak Sudah pacaran Ada deh Kita saling sayang Kita saling sayang Kita saling sayang Semua Beri suruh dia kesini Cancelin yang satunya Oke gini Kalau enggak Sayang Sama Liodra Iya atau tidak Sayang Boleh berdiri Bisa ya Ya Liodra memang tidak bisa hadir Tapi kita coba disini Ada fotonya tuh Gak ada Liodra juga Gak ada Liodri Curiga Curiga tau-tau datang Enggak Enggak Kita doang Gitu Itu acara Tokshow Tokshow dimana-mana Kita beda Betul Tokshow kami tidak seperti itu Mohon maaf ya Jangan samakan kami ya Oke silahkan Tatap Liodra nya di sebelah sini Iya Nanti yang keluar disitu Cantik Cantik ya dia Tatap wajah cantik Liodra Silahkan Rizasya Ungkapkan isi hati kamu Untuk Liodra Apa yang ingin kamu sampaikan Sukses terus Sehat terus Bahagia selalu Itu Oke Silahkan lengkapi kalimat ini Gue jambak lo Dear Liodra Titik 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 Silahkan Dear Liodra Di Gak langsung keluar Tiba-tiba Keluar Langsung ngomong Ya makasih Karena udah selalu Support Udah selalu Doain yang terbaik Love you gitu I love you I miss you I miss you I love you Cepetan Daripada gue yang ngomong Love you sama lu Jangan loh Ayo Liodra main karat Terakhir ketemu sama Liodra Kapan Terakhir Tiga tahun lalu Berapa hari yang lalu Oke kangen gak sama Liodra Kangen 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 sama Liodra Bilang dong Liodra aku kangen sama kamu Aku kangen sama kamu Lama banget sih Lili Keluar Bener kan Bener kan Kelihara Surprise Udah feeling Bajunya kok bisa kembar ya guys Kenapa udah feeling Udah feeling Udah feeling ya Coba-coba kesini 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 Liodra Kiar Andini Saya Chris Dayanti Terima kasih banyak Sudah mampir Kembali di pagi-pagi Ambil Kami semua disini Mau mengucapkan Terima kasih Sudah menyempatkan Lakunya Silahkan duduk Bidu Boleh ya Duduk Bagus Bintang tamu Tukai Yagi Bajunya kembar ya guys Tam putih Kayaknya janjian deh Jadi gimana Riza siap kamu taunya bahwa Liodra tiba-tiba cancel atau gimana Aku sih udah feeling Eh itu kan bener ya Ya Udah feeling Konsep Kayak gini katanya Tadi kakak bilang ada di tour show lainnya Tapi Gue yang ngomong gue Tapi aku udah feeling aja udah tau Pas liat foto itu pasti muncul gitu Sampai nyulu cancel acara yang lain hanya untuk datang ke sini ya Tapi seneng gak Liodra Seneng Seneng Ah Emang Liodra bilangnya apa Tiba-tiba batal Bilang ke Riza siap Bilangnya apa Jadi gini Ini parah banget sih kak Jadi itu Emang rencananya Aku memang ngeprank Tapi abis itu Mungkin ini pranknya gagal ya Bisa dibilang Tapi ya gak apa-apalah Karena awalnya Aku pengen ngeprank Supaya bikin di bete Supaya dia kesel Terus abis itu Aku parla tadi Dua WA dia Tunggu dia kebales Aku bete deh Kalau gitu Oh bete Kesel gak jadi data Aku bete deh Kalau gitu Terus aku WA panjang lebar Gitu maaf ya Aku gituin Terus abis itu Harusnya tadi Sebenarnya pas aku bangun Aku ada acara Tapi kenapa aku gak bilang Aku takut gimana-gimana Semangat ya Aku gitu Itu gak dibales sama dia Namanya juga orang punya perasaan Bete sedikit Undung kalau orang Sunda bilang Apa dia acting juga kali ya Acting gak sih Kalau jujur Tadi kan Terakhir kontek-kontekan Dia bilang lagi di jalan Tau-tau cancel Ini pasti ada sesuatu Ini pasti ada udang di balik batu Aku kan kayak sandai-sandai aja Ya feeling bakal tiba-tiba muncul Begini Namanya orang punya perasaan Kemistrinya keluar Apa aku harus pura-pura kaget Terus shock Kayak surprise gitu gak ini Oke Leodra coba jawab dengan jujur Tadi Rizasha gak mau jawab Sama sekali sama kita Tapi dia bilang Kalau dia sayang sama kamu Jadi kalian tuh pacaran atau enggak sih? Paling pokoknya yang tadi bilang Wow takut banget loh Jawab jujur atau bohong nih? Jawab bohong juga gak apa-apa Boong-boong dijujurin deh Mana karena pagi-pagi ambil Menginformasikan yang bohong-bohong Asyik-asyik Sebenarnya kalau misalnya nanya Pacaran atau enggak Ya intinya Intinya kita tuh saling support Satu sama lain Gitu aja Saling support saling sayang Saling support satu sama lain Kan sama temen memang harus saling support Saling sayang Aku tuh kadang-kadang bingung ya Kalau ada orang saling suka gitu Dia gak mau ngomong Ya suka Terus ada orang misalkan Apalagi kalau udah pacaran Terus dia gak ngomong gitu Gak mau ngomong gitu maksudnya Ya kita Aku suka sama dia Kenapa ya gitu maksudnya tuh Kalau cewek mungkin malu ya Aku aneh sama Riza gitu maksudnya Kalau cewek mungkin gak bakal bisa lah Untuk ngomong Ya aku suka gitu kan Laki maksudnya bohong Soalnya muka tuh gak bisa bohong gitu Iya Intinya Jauh jawab jujur dong Mata tuh pacaran hati loh Tadi si emas ini bilang katanya suruh Suruh ada si dede datang Mata tuh pacaran hati Ada si Liodra Sekarang udah ada orangnya nih Coba Liodra Tadi Rizasha udah jawab Dia sayang sama kamu Kamu sayang sama Rizasha Iya atau tidak Iya dong Kita mau kasih liat sobat Ambiar Katanya mereka juga udah punya panggilan Panggilan sayang diantara kedua Wah Jadi manggilnya udah Sayang Iya sayang Gitu Coba Kelarifin Gitu Gak mungkin Liodra nya malu Rizasha nya aja Guys masa tadi lagi duduk lakinya gini-gini tangannya Gak memangnya kalau perempuannya pasti akan malu Tapi kalau aku ngeliat mereka berdua so cute you guys so cute Cocok berdua ya Iya Kayak Courtney Kardashian sama Scott Disay Coba klarifikasi Rizasha Kenapa saat itu kamu tiba-tiba keucap Iya sayang Memang panggilannya tuh sayang Panik 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 Panggilannya emang sudah panggilan sayang Ya karena emang kan emang sayang bener kan Aku juga sayang sama Dewi Persi gak mau manggil dia sayang Itu panggil gue apa? Ya Dewi lah Dewi Muri Agung Panjangi Assalamualaikum Bintang Pangil Gimana Rizasha Kenapa tiba-tiba iya sayang Reflek Reflek Berarti dari hati ya Sebenarnya ini sih kak sayang ke semua orang kan juga sayang gitu loh Ada laki-laki ngomong sayang ke perempuan Telepon kalau gak ada ape-apenya Kak Karin juga ngomong sayang Ya kalau aku ketemu sama kamu setiap di mal dimana emang sayang Sayangnya beda kalau ini kan say gitu Maksudnya kayak tante sama ponakan maksudnya gitu sih Ini kan beda Liodra Liodra juga sama Tapi Liodra apa sih yang bikin kamu Ngerasa kamu nyambung banget sama Rizasha itu apa? Sama Kak Riza Ya karena orangnya aku ngerasanya kayak satu frekuensi gitu Terus kalau Frekuensi Ngobrol itu nyambung Terus Dia juga yang kayak lebih Ngemong mungkin ya Ngemong Lebih dewasa gitu Tiba-tiba Beda umur berapa? Mau dijawab? Kamu berapa Liodra sekarang? Lili berapa? Lili 19 Lili 19 Kalau Riza berapa? Aku 27 27 Beda 8 tahun ya Apa yang kamu suka dari Liodra? Bagus dong Apa yang kamu suka dari seorang Lili? Di umur dia yang sekarang Udah berpikir dewasa Terus dia Bisa Tahu kalau aku lagi Gimana-gimana Sebenarnya dia bisa tahu Harus bersikap kayak gimana Satu manajemen ya? Enggak Kalian itu kenalnya dimana sih yang kenalin pertama kali siapa? Yang comblangin siapa? Di kafe di Senopati Kan bedain Kan yang satunya penyanyi, yang satunya aktor Kok bisa sih ketemu gitu? Sebenarnya kalau untuk masalah ketemu Kita sering beberapa kali ketemu juga Kak Maksudnya kayak di satu acara dimana Masih ketemu Tapi kenalnya kemarin tuh waktu di ulang tahun Kak Errol Yang mungkin Deketnya di ulang tahun Verrol Yang berusaha untuk nyomblangin kalian Ngedeketin kalian siapa? Atau move duluan Atau Verrolnya atau gimana? Kamu berani untuk DM duluan misalnya Tukeran nomornya Apa itu yang berani Duluan siapa? Rizal Sebenarnya awalnya kayak Ketemu Terus ketemu lagi Terus akhirnya Tukeran kontek Kontek-kontekan Siapa yang minta dulu Si Rizal Si Rizal Waktu itu sempet DM-DM Karena mau promosiin lagu Itu siapa dulu yang DM? Kalau itu promosi lagu Dari semua temen-temennya Pasti minta promosiin kan Aku juga minta tolong Minta tolong Terus Tukeran kontek Ini berlanjut kayak Chatting-chattingan Berlanjut Terus akhirnya kok Baik Kok nyambung Dari situ mulai merasa nyaman gitu ya Kita mau kasih lihat juga sama-sama Ambiar ini ada Posingan dari seorang Rizal Shah Di media sosial captionnya Mungkin bisa dilihat bersama-sama Hmm Aduh itu apa sih? Ini berlanjut Lili sama Liodra Apa sih? Captionnya kalau dibalikin tulisannya adalah Oh I love you Aduh Ini tuh tim forensik atau apa kok bisa tahu ses detail itu ya Kenapa harus segala dibalik gitu-itu tulisan I love you nya Biar semua penasaran sama Biar orang gak ngerti gitu maksudnya Iya aku pikir Orang-orang gak tahu Tapi tahu juga Tapi tahu juga Hebat juga ya tim ini ya Loh netizen tuh lebih hebat dari kita Coba Liodra dan juga Rizal Shah saling tatap-tatapan Untuk mengungkapkan isi hati masing-masing Dari yang cowok aja dulu terus baru Liodra It's okay Sesayang apa sih Coba oke Rizal Shah Ungkapkan isi hatinya boleh dipegang tangannya Untuk Liodra Serius Genggam tanganku saya Apa yang mau kamu sampaikan untuk Liodra Rizal Shah Tadi kan udah ngomong di foto itu Tadi kan udah ngomong di foto itu Sekarang langsung semuanya Tidak 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 Tidak